assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya jumpa lagi dengan saya JP channel dan terima kasih yang sudah mendukung saya ke saat ini terima kasih juga yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya ya seperti biasa hari ini akan saya sediakan juga lagi tutorial cara hapus pola pinsadi dan password Oppo f1s x9009 menggunakan flash tool saja ya karena lebih mudah lebih gampang lebih apa ya lebih terjangkau dan bagi kalian yang masih belum mengerti dengan flash tool juga saya yakin akan bisa tapi eh sediakan seperangkat komputer ya sama laptop nah bagi yang belum mempunyai silahkan gunakan jasa warnet saja baik untuk lebih singkatnya ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya puluhan spek GP Smart Service nah kita langsung saja ya untuk memastikan bahwa Oppo f1s ini sudah apa sudah lupa pola pin sandi dan password seperti ini kita akan nyalakan dulu agar memastikan saja bahwa HP ini memang benar sudah terkunci pola selamat menikmati selamat menikmati ya nah seperti ini nanti tampilannya ya nah ya memang begini ya kalau kita masuk ke mode recovery terus web all data juga percuma karena pada menu recovery juga nanti akan meminta password atau pola topin atau atau sadi kembali ya jadi kita percuma kita langsung saja menggunakan file reset Bapak pada flash tool nantinya dan untuk beberapa bahannya silahkan kalian cek saja di deskripsi ya sudah saya sediakan lengkap ya baik nah bagaimana caranya seperti ini nih kita buka dulu nih file-nya kita buka file-nya ada tiga file dan ini driver jangan lupa untuk menginstal driver dulu bagi kalian yang menggunakan Windowsnya itu 64 bit silahkan kalian disable driver sinyatur dulu ya agar nanti prosesnya berjalan dengan kalian lancar ini flash toolnya yang saya pakai dan ini file resetnya kita eh instalkan dulu ya setelah kan dulu eh Oppo preloader drivernya seperti ini kita instalkan sampai selesai ingat ya sekali lagi eh saya informasikan bahwa kalian jika kalian menggunakan Windowsnya itu tempat bit silahkan kalian kalian disable driver dulu komputer atau laptopnya sebelum kalian ini menginstal ke apa ya Oppo preloader atau Oppo Mediatek preloader drivernya seperti ini nah kalau sudah selesai nih instalasi Oppo preloader drivernya seperti ini ini saja terus kita mulai ekstraknya nih file-nya file resetnya nih seperti ini kita ekstrak dulu sampai selesai disitu ada beberapa file yang akan kita gunakan untuk reset pola pin dan sandi Oppo f1s ini terus kita ekstraknya flash toolnya dulu kita ekstrak flash toolnya tunggu sebentar nah setelah itu kita masuk ke folder flash tool terus kita buka flash tool X nya ya kita buka flash directnya agang eh nanti ini interface-nya sampai terbuka seperti ini nih nah seperti ini terakhirnya kita pilih skater loading terus kita arahkan ke file reset tadi ya yang sudah kita ekstrakannya nah seperti ini nih ini setelah itu kita ambil nih mt6755 nya nah seperti ini hilangkan preloader ya centangan preloader kita hilangkan jangan jangan lupa hilangkan dulu ya saya hilangkan dulu preloader nya setelah itu ke langsung saja klik menu download Nah sekarang kita fokus ke HPnya nih untuk tombol boot Oppo f1s ini ada di volume atas ya volume atas kita tekan dulu nah kalau atas kita tekan terus kita sambungkan HPnya ke komputer atau laptop seperti ini nah seperti ini tunggu beberapa saat ya tunggu beberapa saat sampai nah udah ya progresnya sudah berjalan tunggu-tunggu sebentar ini belum 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 selesai tuh sebentar nah ini progres-progres yang berjalan ini selesai ya nah hitungan menit saja ya sudah selesai setelah lepaskan HPnya dan kita coba close dulu nih kayak flash toolnya sekarang kita coba cek HPnya kita coba cek HPnya jangan lupa ya kita nyalakan dulu karena ini bukan otomatis auto reboot jadi kita nyalakan secara manual saja dan mudah-mudahan bisa berhasil karena sudah beberapa kali pada HP yang sama ya saya menggunakan firereset ini tentunya tidak ada error tidak apa-apa dan pastinya berhasil karena ya begitu sudah sudah banyak ya sudah banyak yang saya atasi ini Oppo f1s atau Oppo X99999 lupa pola pinjani down password ini menggunakan flash tool saja terima kasih nah tuh ya sudah selesai mudah sangat mudah untuk kita kerjakan juga dan bagi kalian yang mungkin belum mati emponya masih awam ya ya saya yakin kalian juga bisa nah seperti ini dia akan secara otomatis masuk ke menu home screen tapi ini jika kalian nanti yang menemukan kendala itu pada apa ya terkait akun Google atau VRB caranya cukup mudah ya caranya cukup mudah pada saat kalian tak itu melihat tampilan awal pilihan bahasa kalian ketik saja nya dial ya ketik-ketik dial seperti ini bitang pagar 812 pagar nanti dia akan langsung ke home screen seperti ini oke mungkin hanya itu saja cara mudah hapus pola pinjani dan password Oppo f1s X9009 yang sudah saya sediakan bahan-bahan juga sudah saya sediakan secara lengkap di deskripsi video ini jangan lupa ya dukung saya terus dengan subscribe kalian agar kalian bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari saya jp channel selamanya follow fans fake JP Smart Service Terima kasih dan salam sub indo by broth3rmax